Saat itu tengah hari, saat kekuatan bintang paling kuat. Awan tebal dan aura hitam di langit di atas gurun hantu telah memudar. Cahaya kemasan samar keluar dari celah awan. Gurun hantu, yang selalu gelap dan suram, sedikit terhalau dan menjadi cerah. Pada saat ini, ketika Jitiansing, Luo Li, dan Luo Li sedang terbang di atas dataran rendah berpasir, Yun Yao tiba-tiba mengerutkan kening. Berhenti. Dia, yang selalu tenang dan pendiam, tiba-tiba memerintahkan naga api berkilau untuk berhenti. Naga api mengkilap segera berhenti. Jitiansing dan Luo Li juga menoleh untuk melihat Yun Yao dengan mata penuh harap. Yao Yao, ada apa? Yao Yao, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Apakah kamu merasakan sesuatu? Yun Yao tidak berkata apa-apa. Dia berdiri diam di belakang naga api berkilau dan menutup matanya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan memegangnya dengan kedua tangannya. Dia sepertinya sedang mendengarkan sesuatu atau berpikir secara mendalam. Melihat reaksinya, Jitiansing dan Luo Li menduga dia pasti merasakan sesuatu. Benar saja, setelah sekitar 20 nafas, tubuh Yun Yao tiba-tiba bergetar, dan dia membuka matanya. Dia memperlihatkan wajah yang penuh kejutan dan kegembiraan, matanya yang jernih dipenuhi dengan cahaya kegembiraan yang kental. Aku tahu itu. Itu adalah bola dewa. Itu pasti aura Gator. Dia melihat ke arah barat laut dengan mata berbinar dan berkata dengan penuh semangat, Tiansing, Luo Li, aku baru saja merasakan aura bola dewa. Itu ke arah itu. Jitiansing dan Luo Li saling memandang dan juga terkejut. Mereka ikut berbahagia untuk Yun Yao. Yao Yao, apakah kamu serius? Yao Yao, kamu benar-benar merasakan aura Gator. Yun Yao menganggup dengan pasti. Meski hanya aura kecil, aku tidak salah. Itu aura Gator. Baginya, Gator adalah hal paling intim, familiar, dan penting dalam jiwanya. Jitiansing dan Luo Li sama-sama percaya bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Dengan demikian, mereka bertiga tidak ragu-ragu lagi. Mereka buru-buru menunggangi naga dewa dan terbang menuju barat laut. Jitiansing dan Luo Li mengendarai naga ilahi mereka masing-masing untuk mengamati daerah sekitarnya dan menggunakan indera ilahi mereka untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Yun Yao duduk di punggung naga api dan berkonsentrasi untuk merasakan mutiara ilahi. Di sana, pergi sedikit lebih jauh ke barat. Seharusnya tidak terlalu jauh, hanya 50 Li lagi ke utara. Semakin dekat dan dekat, saya bisa merasakan aura Divine Orb menjadi semakin jelas. Itu di utara kita, 200 mil jauhnya, di sana. Yun Yao merasakan aura Divine Orb dan menunjukkan jalan menuju Jitiansing dan Luo Li. Setengah jam kemudian, mereka bertiga telah terbang sejauh seribu mil dan tiba di tempat tujuan. Jitiansing dan Luo Li mengerutkan kening ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yun Yao tentang tempat di mana mutiara suci disembunyikan. Di sekeliling mereka ada gurun hitam tak berbatas. Di depan mereka, ada pusaran air dengan radius 100 mil. Itu adalah jurang maut yang dibentuk oleh pasir hitam. Dasar lubang itu gelap dan kosong, dan terus menelan pasir. Medan di sini adalah yang terendah. Pasir hitam dari segala arah berkumpul di sini dan ditelan oleh lubang hitam di pusaran air. Tidak ada yang tahu di mana lubang hitam itu terhubung. Tidak peduli berapa banyak pasir yang dituangkan, pasir itu tidak dapat terisi. Ini sangat aneh. Kalau ada pusaran air di laut pasti ada mata lautnya. Bagaimana bisa ada pusaran air di gurun pasir? Luo Li berdiri di langit dan menatap pusaran air. Dia mengerutkan kening karena bingung. Jitiansing menatap pusaran air dan mengamatinya beberapa saat. Ia kemudian berkata dengan serius, dalam keadaan tertentu, pasir tidak ada bedanya dengan air laut. Keduanya akan mengalir bersama ombak. Kalau tidak salah, lubang hitam di bawah pusaran pasir hitam itu terhubung ke dimensi alternatif. Makanya tidak bisa diisi. Luo Li dan Yun Yao menjadi tercerahkan ketika mereka mendengar itu. Mereka mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Jadi begitu. Aku ingin tahu kemana pusaran air yang muncul di tengah gurun hantu ini terhubung ke dimensi alternatif. Kemana arahnya? Kedua gadis itu menatap lubang hitam di dasar pusaran air. Mata mereka bersinar seolah ingin melihat menembusnya. Bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman saat dia menggoda, mungkin itu adalah reruntuhan kuno, atau mungkin itu adalah sarang iblis. Tentu saja, itu juga bisa menjadi ruang yang terbengkalai. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Yun Yao dan bertanya, Yao Yao, kamu sudah sangat dekat dengan Mutiara Dewa sekarang. Kamu seharusnya bisa menentukan perkiraan lokasi Mutiara Dewa, bukan? Yun Yao mengangguk dan menunjuk ke dasar pusaran air. Dia berkata dengan pasti, aura Mutiara Dewa datang dari dasar pusaran air. Sepertinya Mutiara Dewa berada di dimensi alternatif di dasar pusaran air. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pantas saja kamu terus mengatakan bahwa aura Mutiara Dewa sangat lemah. Sebelumnya, saya mengira Mutiara Dewa telah hilang terlalu lama dan kekuatannya melemah. Sekarang kalau dipikir-pikir, Mutiara Dewa sebenarnya tersembunyi di dimensi alternatif. Pantas saja auranya sangat lemah. Karena Mutiara Dewa disembunyikan di bawah pusaran air, mereka bertiga secara alami harus memasuki pusaran air untuk mencarinya. Namun, pusaran pasir hitam itu dipenuhi gas hitam. Itu misterius dan menakutkan. Sekali melihat dan mereka tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tentu saja mereka bertiga tidak akan masuk dengan gegabuh. Mereka masih harus melakukan beberapa persiapan. Ji Tian Xing berkata dengan wajah serius, Gurun Hantu adalah area terlarang. Pusaran pasir hitam di tengah gurun bahkan lebih berbahaya. Saya berani menebak pasti banyak ahli yang menemukan pusaran pasir hitam ini. Namun masyarakat awam tidak berani memasukinya. Kebanyakan orang yang masuk dengan gegabuh sudah mati atau terjatuh. Kita harus berhati-hati. Yun Yao mengangguk setuju. Luo Li berkata tanpa ekspresi, kami tahu betul apa yang kamu katakan. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi dan langsung ke pokok persoalan. Aku akan turun dulu dan melihat ke depan. Luo Li akan mengikuti di belakangku. Jika ada situasi yang tidak terduga, dia bisa menjagaku dan melindungi Yao Yao. Yao Yao akan mengikuti di belakang Luo Li. Liu Li dan naga hitam akan berada di belakang. Perhatikan untuk melindungi Yao Yao. Setelah memberikan tugas, dia memegang pedang pemakaman surga dan melangkah ke pusaran air pasir hitam terlebih dahulu. Astaga! Begitu dia memasuki pusaran pasir hitam, kekuatan hisap yang mengerikan menyerang dan menyelimuti tubuh Ji Tian Xing. Kekuatan hisapnya luar biasa. Bahkan ahli tahap kesengsaraan pun akan kesulitan untuk menolaknya. Untungnya, Ji Tian Xing sudah bersiap. Setelah tubuhnya bergetar beberapa kali, dia dengan cepat menjadi stabil. Semuanya, hati-hati. Dia berteriak dengan suara rendah dan mengucapkan mantra untuk membentuk perisai ajaib. Kemudian, dia terbang menuju dasar pusaran air. Luo Li, Yun Yao, dan dua naga dewa mengikuti di belakangnya dan mendarat dengan kecepatan sedang. Semakin dalam mereka masuk ke pusaran air, semakin kuat daya hisap yang harus mereka tanggung. Di saat yang sama, kabut hitam tak berujung dan aura iblis, serta angin kencang yang setajam pedang, terus-menerus merusak dan membunuh mereka. Ji Tian Xing berusaha sekuat tenaga untuk melawan, sementara Luo Li menghadapinya dengan tenang. Dia masih memiliki kekuatan untuk melindungi Yun Yao. Kedua naga dewa hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga dan melanjutkan dengan hati-hati. Akhirnya, setelah satu jam, semua orang mencapai dasar pusaran pasir hitam. 2032 Ji Tian Xing menghentikan langkahnya dan menatap lubang hitam di bawah kakinya. Dia mengerutkan keningnya dengan bingung. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lubang hitam itu tidak biasa. Itu benar-benar mengeluarkan kekuatan kekosongan yang kuat. Apalagi lubang hitam ini tampak melingkar. Faktanya, tepian lubang hitam tidak rapi. Ada banyak celah dan sudut. Itu seperti cermin yang berlubang besar. Aneh, lubang hitam ini sebenarnya adalah void crack. Dan sepertinya itu tidak terbentuk secara alami. Saat saya berada di bawah Broken Soul Cliff, saya juga menemukan void crack yang menuju ke void di luar dunia. Retakan kekosongan itu disebabkan oleh tabrakan inti bintang dari dunia roh ilusi. Saya bertanya-tanya, bagaimana void crack ini muncul? Saat Ji Tian Xing sedang merenung, Luoli di belakangnya mendesak dengan tidak sabar. Ji Tian Xing, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat masuk. Ini adalah tempat paling berbahaya. Jika kita tinggal lebih lama lagi, kita akan menghabiskan banyak kekuatan sihir kita. Hal ini juga sangat berbahaya. Ji Tian Xing menganggup dan mengingatkan mereka, lubang hitam ini adalah retakan kekosongan. Setelah melewati lubang hitam, kemungkinan besar itu adalah kekosongan. Semuanya, berhati-hatilah. Mendengar kata-katanya, Luoli tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia dengan cepat mengucapkan mantra untuk membentuk perisai untuk melindungi Yun Yao. Tentu saja, dia dapat membedakan kekuatan kekosongan dan mengetahui bahwa Ji Tian Xing tidak berbohong. Dia juga tahu bahwa hanya Marsial Sage yang bisa berjalan di void. Sangat berbahaya bagi tokoh dikdaya tahap kesengsaraan jika tetap berada di ruang hampa. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Astaga! Ji Tian Xing melangkah ke dalam lubang hitam terlebih dahulu. Sosoknya bersinar dan ditelan kegelapan. Luoli mengikuti tanpa ragu-ragu dan menghilang ke dalam lubang hitam. Kemudian, Yun Yao dan kedua naga ilahi masuk satu demi satu. Keheningan kembali pulih di pusaran itu seolah-olah tidak ada orang di sana. Astaga! Saat berikutnya, Ji Tian Xing tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi terang dan memasuki ruang yang dingin dan gelap. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk melindungi tubuhnya. Dia dengan cepat membuka matanya dan melepaskan divine sense-nya untuk menjelajahi sekelilingnya. Setelah melihat sekeliling dengan jelas, dia segera mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi lucu. Benar saja, aku benar-benar telah memasuki kekosongan. Seperti yang dia duga, dia sekarang berdiri di kehampaan yang luas dan sedingin es. Di segala arah, dalam radius beberapa ribu mil, tidak ada apa-apa. Di belakangnya ada kehampaan yang luas. Di kejauhan, samar-samar dia bisa melihat titik-titik cahaya perak pekat yang bersinar terang. Itulah miliaran bintang di alam semesta. Dan di depannya, sekitar 100 ribu mil jauhnya, ada bintang yang sangat besar dan berwarna-warni. Permukaan bintang itu diselimuti lapisan cahaya kemasan redup. Itu tenang dan damai. Jitiansing sudah tidak asing lagi dengan bintang besar ini. Ini adalah dunia lima elemen tempat dia tinggal. Saat berikutnya, Luoli, Yun Yao, dan dua naga ilahi muncul di sampingnya. Luoli, sebaliknya, masih baik-baik saja. Dia tidak perlu menggunakan kekuatan sihirnya untuk melindungi tubuhnya, dan dia bisa tetap berada dalam kehampaan tanpa cedera. Yun Yao dilindungi oleh perisai, jadi dia aman. Namun, meskipun naga api berkilau dan naga hitam memiliki tubuh naga dewa, mereka tidak dapat menahan kekuatan kehampaan. Kedua naga ilahi itu gemetar dan mereka merasa seolah-olah tubuh mereka ditusuk oleh jarum. Di celah antara sisik naga, ada luka kecil dan beberapa tetes darah merembes keluar. Ketika Jitiansing melihat ini, dia tahu bahwa mereka berdua tidak bisa tinggal diam. Kalau tidak, mereka akan terluka. Naga hitam, kembali ke pedang dan istirahat. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya kemasan keluar, mengirim naga hitam ke dunia pedang. Yun Yao juga buru-buru mengeluarkan kotak diok merah menyala dan menyimpan naga api mengkilap di dalamnya. Dalam kehampaan, hanya Jitiansing, Yun Yao, dan Luoli yang tersisa. Yun Yao melihat sekeliling dan wajah serta matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Yun. Ini sulit dipercaya. Jadi inilah kekosongannya. Ini pertama kalinya saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya tidak menyangka dunia lima elemen tempat kita berada akan menjadi seperti ini. Luoli mengangguk setuju dan berkata dengan emosional, kultifasi seni bela diri adalah proses memperkuat diri sendiri dan memahami alam semesta. Hanya ketika seseorang mencapai alam marsial sage barulah seseorang dapat berjalan di kehampaan dan melihat kehampaan. Meski aku sudah memasuki kehampaan berkali-kali, aku hanya bertahan sebentar. Kekosongan yang indah dan abadi adalah sesuatu yang saya tidak akan pernah merasa cukup. Jitiansing tidak menyela. Dia memandang dunia lima elemen dan mengamati dari arah mana mereka datang. Sayangnya mereka terlalu jauh dan dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia menunggu satu jam dan menunggu Yun Yao dan Luoli selesai mengagumi kehampaan. Kemudian, dia terbang kembali bersama kedua wanita itu. Luoli bingung dan bertanya, Jitiansing, jarang sekali kamu memasuki kehampaan. Anda harus melihat lagi kekosongan yang luar biasa ini. Ini akan bermanfaat untuk budidaya Anda di masa depan. Apakah Anda terburu-buru untuk kembali? Tidakkah kamu ingin melihatnya lebih lama lagi? Jitiansing berkata tanpa ekspresi, ini hanyalah kehampaan. Tidak akan berubah. Apa yang perlu dilihat? Jangan lupa bahwa kita di sini untuk mencari mutiara ilahi. Kami harus menyelesaikan urusan kami secepat mungkin. Luoli mengerutkan kening lagi dan bertanya, mencari mutiara ilahi. Kemudian kita harus mencari ruang alternatif yang terhubung dengan pusaran tersebut. Apa gunanya kembali terburu-buru? Jitiansing memandang dunia lima elemen di depannya dan menunjuk ke cahaya keemasan misterius. Dia berkata, Kalau saya tidak salah, jawabannya ada di sana. Luoli meliriknya dan memandang dunia lima elemen dengan curiga. Tentu saja, dia tidak mempercayainya. Namun, Jitiansing bersikeras untuk memeriksanya. Dia hanya bisa bersabar. Segera, 12 jam telah berlalu. Mereka bertiga terbang sejauh 120 ribu mil dalam kehampaan sebelum mereka mencapai tepi dunia lima elemen dan tiba di segel cahaya emas. Hanya ketika dia mendekat, dia bisa melihat ada balok logam yang panjangnya lebih dari 10 mil tertanam di penghalang emas kabur. Balok logam berwarna perunggu itu memanjang, seperti urat mineral primitif. Bentuknya tidak teratur, permukaannya terdistorsi dan penuh lubang. Pada pandangan pertama, balok logam besar itu tampak seperti pisau tajam yang menembus penghalang cahaya keemasan dan menusuk ke dunia lima elemen. Melihat pemandangan ini, Jitiansing tersenyum tipis dan mengangguk pada dirinya sendiri. Memang benar, seperti dugaanku. Benda asing lainnya menghantam dunia lima elemen dan menembus celah kehampaan. Namun, balok logam besar ini, mengapa terlihat begitu familiar? Samar-samar dia merasa bahwa balok logam yang melengkung dan kasar itu tidak terlihat seperti tambang atau inti bintang. Itu tampak seperti kapal ilahi yang dikendarai oleh dewa alam atas. Namun, kapal ilahi ini telah hancur dan berubah bentuk sepenuhnya. Itu sebabnya dia tidak bisa mengenalinya. Luo Li dan Yun Yao juga menatap balok logam itu dan tampak bersemangat dan penuh harap. Tiansing, penglihatanmu bagus. Kamu bisa melihat balok logam aneh ini dari jarak ratusan ribu mil. Yao Yao, jangan menyanjung Jitiansing. Luo Li memutar matanya ke arah Yun Yao dan berpura-pura serius. Anda ingin melihat balok logam yang panjangnya sepuluh mil dari jarak ratusan ribu mil. Itu seperti membiarkan Anda melihat seekor nyamuk yang jaraknya ribuan mil. Yun Yao tidak marah saat mendengar ini. Sebaliknya, dia malah lebih bersemangat dan penuh harap. Jadi, Tiansing tidak melihat balok logam ini, tapi dia sudah tahu ada masalah di sini. 2033 Kata-kata Yun Yao membuktikan dugaan Jitiansing. Mereka bertiga buru-buru terbang melewati kehampaan dan mendarat di atas bongkahan logam besar. Selama penerbangan, Luo Li mengerutkan kening dan mengamati Jitiansing. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Jitiansing tidak melihat ke samping. Dia hanya menatap potongan logam itu dan tidak peduli dengan reaksi Luo Li. Saat mereka hendak mendarat di atas logam perunggu tersebut, Luo Li mau tidak mau bertanya, Jitiansing, bagaimana kamu tahu ada masalah di sini? Anda tidak dapat melihat potongan logam ini dari jarak ratusan ribu mil. Jitiansing meliriknya dan berkata dengan tenang, Saya tidak mengandalkan mata saya. Saya mengandalkan ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kepalanya. Ekspresi Luo Li membeku. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan tidak senang di dalam hatinya, bajingan tercelah, beraninya dia mengejeku karena tidak punya otak. Bajingan ini, sepertinya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia pasti pernah mengalami kehampaan dan mengalami hal seperti ini sebelumnya untuk dapat memikirkan hal ini. Tapi itu tidak benar. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk menembus penghalang spasial dan mencapai kehampaan. Semakin Luo Li memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Dia hanya merasa Jitiansing terlalu misterius, membuatnya lebih sulit untuk memahaminya. Setelah beberapa saat, mereka bertiga mendarat di atas bongkahan logam perunggu besar. Semua orang menyebar dan mengamati potongan logam ini dari jarak dekat, mencari keberadaan mutiara ilahi. Baru pada saat itulah Jitiansing menyadari bahwa tebakannya sepenuhnya benar. Sepotong logam perunggu ini adalah kapal perang yang dikemudikan oleh dewa. Namun, kapal perang dewa rusak parah. Itu sudah rusak dan terdistorsi hingga ekstrim, dan hanya tersisa puing-puing. Dia secara kasar dapat melihat bahwa kapal perang dewa pada awalnya sangat indah dan megah, ilahi dan agung. Kapal perang dewa ini setidaknya merupakan kapal perang dewa. Secara keseluruhan, panjangnya setidaknya 30 mil dan dapat menampung 100 ribu tentara. Namun, pertempuran destruktif telah menyebabkan kapal perang dewa terdistorsi dan berubah bentuk, mengubahnya menjadi besi tua. Bahkan permukaan logamnya ditutupi bekas luka bakar dari api ilahi. Kapal perang dewa jatuh dari kehampaan seperti meteor yang melesat melintasi kehampaan. Lebih dari separuhnya terbakar. Oleh karena itu, ketika kapal perang dewa akhirnya mencapai tempat ini, hanya puing-puing buram yang tersisa. Meski begitu, kapal perang ilahi terbuat dari logam ilahi yang unggul dan sangat kokoh. Setelah menabrak dunia lima elemen, puing-puing kapal perang ilahi menembus segel cahaya emas dan menembus penghalang spasial. Justru karena inilah robekan spasial muncul di gurun hantu dan sulit untuk disembuhkan. Setelah memahami asal-usul celah luar angkasa, Jitiansing hanya bisa mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, sebelum saya naik di kehidupan saya sebelumnya, dunia lima elemen damai dan damai. Tidak banyak hal yang aneh. Namun kini, hal aneh terus terjadi. Pertama, dunia roh hantu dihancurkan, dan inti bintang menabrak dunia lima elemen, membentuk celah luar angkasa. Sekarang, kapal perang ilahi lainnya telah jatuh, dan puing-puingnya juga menembus dunia lima elemen, menciptakan celah spasial. Dunia yang besar hancur, dan kemudian sebuah kapal dewa jatuh. Mungkin kebetulan terjadi sesuatu yang aneh. Tapi hal-hal aneh terjadi satu demi satu, itu terlalu tidak normal. Begitu banyak hal yang terjadi dalam seribu tahun. Sepertinya perselisihan telah muncul di alam semesta, dan banyak sekali dunia yang tidak damai. Ji Tian Xing menghela nafas dan teringat bahwa dia telah melihat inti bintang jiwa hantu dan kapal perang ilahi dengan matanya sendiri. Di permukaan dunia lima elemen, mungkin masih banyak reruntuhan. Hanya saja dia belum melihatnya. Meskipun dunia lima elemen itu besar, ia adalah bintang biasa di alam semesta. Kemungkinan berbagai inti bintang dan puing-puing kapal perang ilahi jatuh ke dalam kehampaan dan menabrak dunia lima elemen sangatlah kecil. Dari sini terlihat bahwa hal-hal aneh dan pertempuran tersebut terjadi tidak jauh dari dunia lima elemen. Terlebih lagi, skala pertempurannya tidak boleh kecil. Pembangkit tenaga listrik biasa hanya akan merasa terkejut dan tidak percaya ketika mereka melihat penampakan reruntuhan kapal perang ilahi. Namun Ji Tian Xing berbeda. Dia pernah menjadi raja ilahi yang kekuatannya mengguncang langit. Dia melintasi galaksi dan berpengalaman serta berpengetahuan luas. Dari dua hal kecil ini, dia bisa menyimpulkan banyak petunjuk. Dilubuk jiwanya, sedikit kegelisahan juga muncul. Dia mendapat firasat buruk. Mungkin, tidak lama kemudian, dunia lima elemen juga akan menghadapi bencana. Saat dia sedang berpikir sendiri, suara Yun Yao tiba-tiba terdengar di benaknya. Tian Xing, kemari dan lihat. Ji Tian Xing kembali sadar dan menatap Yun Yao. Dia melihat bahwa dia sedang berdiri di haluan reruntuhan kapal perang ilahi yang jaraknya lima mil. Haluan kapal perang ilahi telah lama dipelintir. Tapi dia masih bisa melihat bahwa haluan kapal perang ilahi berbentuk pesawat ulang-alik. Itu seperti duri tajam yang menusuk jauh ke dalam dunia lima elemen. Pasir hitam tak berujung di gurun hantu mengalir dari celah spasial dan mengalir ke haluan kapal perang ilahi. Namun yang aneh adalah haluan kapal perang ilahi yang tajam dan sempit jelas tidak dapat menampung banyak, tetapi sepertinya tidak pernah penuh. Tidak peduli berapa banyak pasir hitam yang dituangkan, pasir itu tidak pernah penuh atau meluap. Yun Yao dan Luoli berdiri di haluan kapal perang ilahi, menatap pasir hitam tak berujung yang mengalir seperti banjir dan mengalir ke haluan kapal perang ilahi. Keduanya melihat dengan cermat dan mendecakan lidah karena heran. Mereka menjadi semakin penasaran dengan reruntuhan Divine Battleship. Sosok Jitiansing melintas dan muncul di samping mereka berdua. Dia melihat pasir hitam dan haluan kapal perang ilahi. Setelah mengamati beberapa saat, dia bertanya, Yao Yao, apakah kamu yakin mutiara ilahi ada di sini? Yun Yao dengan cepat menganggup dan berkata dengan pasti, dekat sekali. Indraku tidak akan salah, letaknya di bawah kaki kita, kedalamannya sekitar seribu kaki. Kedalamannya seribu kaki, Jitiansing mengerutkan kening dan menunjuk keruntuhan kapal perang ilahi di bawah kakinya. Dia berkata dengan ekspresi gelisah, itu adalah bongkahan logam yang padat. Bagaimana kita bisa menggali sedalam seribu kaki? Luo Li meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, apa susahnya itu? Itu hanyalah puing-puing harta karun ajaib. Setelah saya membukanya, saya dapat mengeluarkan mutiara ilahi dengan lancar. Saat dia berbicara, cahaya dingin bersinar di telapak tangannya, dan dua pedang pendek kristal es muncul. Sepasang pedang pendek kristal es ini disebut Stillwater. Itu adalah artefak suci kelas atas yang telah disempurnakan dan diberikan secara pribadi oleh Dewa Bela diri Luo Shui kepada Luo Li. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sepasang pedang pendek ini sudah menjadi senjata harta karun sihir kelas atas di benua ini, nomor dua setelah artefak ilahi. Luo Li memegang pedang Stillwater dengan kedua tangannya dan menyalurkan energinya dengan ekspresi serius. Dia melepaskan sejumlah besar energi dan perlahan-lahan menusuk reruntuhan kapal perang ilahi di bawah kakinya. Dua lampu pedang es lebar 10 meter memancarkan aura yang sangat tajam saat menembus ke arah logam perunggu. Yun Yao menatap gerakannya, matanya penuh antisipasi. Jitiansing memperhatikan dengan dingin dari samping, menunggu untuk melihat Luo Li menderita. Pada saat berikutnya, dua suara benturan logam terdengar, mengguncang seluruh reruntuhan kapal perang ilahi. Dentang, dentang. Lampu pedang es yang dilepaskan Luo Li hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi pecahan yang tersebar di kehampaan. Sebaliknya, logam perunggunya tidak rusak sama sekali, bahkan tidak meninggalkan bekas. Adegan seperti itu menyebabkan Yun Yao mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi kebingungan. Luo Li juga tercengang, dan ekspresinya sedikit canggung. Namun, dia sangat tidak mau menyerah. Dia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga dan menikam reruntuhan kapal perang ilahi di bawah kakinya. 2034 Pedang air tenang bersinar dengan cahaya dingin saat menusuk ke arah logam perunggu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, ada dua dentang tajam yang mengguncang kehampaan. Seluruh puing-puing kapal perang ilahi berguncang tak terkendali. Kedua lampu pedang itu runtuh dengan suara keras, pecah menjadi potongan-potongan cahaya dingin yang tersebar di kehampaan. Luo Li marah dan ingin membelah reruntuhan kapal perang ilahi, jadi dia menggunakan teknik rahasia dan melepaskan 120% kekuatannya. Namun, puing-puing kapal perang ilahi masih tidak terluka dan bahkan tidak meninggalkan bekas. Sebaliknya, serangan balik yang mengerikan melewati pedang air tenang dan masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia mundur selusin langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Wajahnya seputih kertas, dan dadanya naik turun dengan cepat. Butuh banyak usaha untuk menekan kekuatan sihir yang kacau itu. Namun, rasa malu dan malu yang kental memenuhi hatinya, menyebabkan ekspresinya tidak sedap dipandang dan tidak bisa turun dari panggung. Setelah hening beberapa saat, dia menekan rasa malu di hatinya. Ketika dia mendongak, dia melihat Jitiansing menatapnya dengan senyuman tipis. Hati Luoli bergetar ketika dia memelototinya dan berteriak dengan dingin, apa yang kamu lihat? Saya tidak menyangka puing-puing artefak ini begitu kuat, jadi saya terpeleset. Puing-puing artefak ini pasti artefak ilahi agar tidak bisa dihancurkan. Pedang air tenangku hanyalah artefak ilahi, jadi tentu saja tidak bisa membelahnya. Artefak ilahi, Jitiansing mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Yun Yao sambil tersenyum. Yao Yao, bukankah guru ilahi Luosui memberimu pedang air terbalik? Pinjamkan pada Luoli dan biarkan dia mencoba lagi. Yun Yao secara alami setuju dan dengan cepat mengeluarkan pedang air terbalik dan menyerahkannya kepada Luoli. Luoli mengambil pedang air terbalik dan menatap Jitiansing. Kemudian, dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menggunakan energinya untuk menebas reruntuhan kapal perang ilahi. Dengan pengalaman sebelumnya, kali ini dia ekstra hati-hati. Dia harus melepaskan 100% kekuatannya dan meninggalkan rencana cadangan untuk menghindari cedera akibat serangan balik. Suara mendesing. Reverse Water Swat bersinar dengan cahaya pedang biru sedingin es dan melepaskan kekuatan pedang dewa saat menebas logam perunggu kuno. Dentang. Suara logam yang tajam, menusuk telinga, dan panjang meledak di kehampaan. Uing-uing kapal perang ilahi bergetar hebat selama beberapa lusin kali sebelum akhirnya menjadi tenang. Meskipun Luoli sudah bersiap untuk itu, dia masih terpaksa mundur tiga langkah oleh kekuatan mengerikan itu. Namun, logam perunggu kuno itu masih dalam kondisi sempurna, bahkan tanpa retak. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan ada tanda putih dangkal di permukaan logam. Hasil seperti itu menyebabkan Luoli tercengang, dan seluruh tubuhnya tercengang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bahkan pedang ilahi yang telah disempurnakan secara pribadi oleh guru ilahi tidak mampu mengungkap sisa-sisa harta ajaib ini. Sungguh sulit dipercaya, mungkinkah kualitas peninggalan artefak ini melebihi kualitas artefak dewa? Dalam hati Luoli, orang terkuat di benua Senwu adalah dewa bela diri Luoshui. Harta dan senjata magis yang paling kuat secara alami adalah artefak ilahi yang disempurnakan oleh guru ilahi. Namun, pemandangan di depan matanya merupakan pukulan dan kejutan yang terlalu besar baginya. Itu membalikkan pemahamannya. Bahkan sisa-sisa harta sihir yang hancur pun begitu kuat sehingga bahkan pedang suci pun tidak dapat melukainya. Jika harta ajaib ini lengkap, seberapa kuatkah itu? Ketika dia memikirkan hal ini, Luoli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ji Tian Xing dengan tatapan membara. Dia berteriak, Ji Tian Xing. Anda sudah tahu kalau ada yang tidak beres dengan sisa artefak ini bukan? Ji Tian Xing tidak menyangkalnya dan mengangguk. Luoli menjadi semakin marah dan berkata dengan ekspresi cemberut, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kenapa kamu harus melihatku mempermalukan diriku sendiri? Ji Tian Xing memandangnya dengan polos dan mengulurkan tangannya. Tapi kamu tidak bertanya padaku. Anda, Luoli sangat marah hingga matanya membelalak. Dia berharap dia bisa memukulinya. Ketika Yun Yao melihat mereka berdua akan bertengkar lagi, dia buru-buru mencoba menenangkan keadaan. Luoli, jangan marah pada Tian Xing. Mari kita mulai bisnisnya dulu. Sisa-sisa artefak ini berasal dari luar angkasa, jadi pasti luar biasa. Tidak aneh jika kualitasnya melampaui artefak dewa. Kita harus memikirkan caranya sekarang. Bagaimana kita bisa mengeluarkan manik dewa dari sisa artefak? Wajah Luoli menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang sulit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yao Yao, kamu juga melihat bahwa baik pedang suci air tenang maupun pedang ilahi air terbalik milikmu tidak dapat membelah sisa-sisa artefak itu. Di tengah kata-katanya, dia menatap Jitian Xing dan berkata dengan sedih, bagaimanapun, saya tidak punya cara. Suamimu sangat pintar dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Meskipun dia mengatakan ini, dia tampak sangat percaya diri pada Jitian Xing. Namun, mata dan nada suaranya membawa sedikit ejekan. Jelas sekali dia ingin melihat Jitian Xing mempermalukan dirinya sendiri. Jika saya, Luoli, tidak dapat melakukannya, maka Jitian Xing, Anda dapat melakukannya jika Anda memiliki kemampuan. Ketika kamu tidak bisa melakukannya dan mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang, lihat bagaimana aku akan membalas dan menertawakanmu. Luoli berpikir dalam hati. Dia sebenarnya sedikit bangga dan penuh harap. Ekspresi Yun Yao masih tenang. Namun, cahaya harapan di matanya yang cerah perlahan meredup. Dia berbalik dan menatap Jitian Xing. Dia bertanya dengan suara lembut, Tian Xing, kamu sepertinya tahu banyak tentang sisa-sisa artefak itu. Apakah kamu punya cara? Dia jelas tidak mau menyerah dan masih memiliki sedikit harapan. Bagaimanapun, Godbed terlalu penting baginya. Jitian Xing jelas memahami perasaannya. Dia mengulurkan tangannya untuk menopang bahunya dan menghiburnya dengan senyuman lembut. Yao Yao, jangan khawatir. Belum lagi manik dewa yang tersembunyi di sisa-sisa kapal perang ilahi, bahkan jika kamu menginginkan bintang di langit, aku akan memetiknya untukmu. Mendengar ini, mata redup Yun Yao segera menjadi cerah dan melonjak dengan harapan yang kuat. Tian Xing, aku percaya padamu. Saya sudah lama mengetahui bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan Anda. Berdiri di samping, Luo Li tidak bisa menahan bibirnya saat dia melihat postur pasangan yang penuh kasih dan manis itu. Dia bergumam, beberapa orang hanya tahu cara menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk membujuk wanita, tapi sepertinya mereka tidak punya kemampuan nyata. Anda membual, tetapi ketika saatnya tiba dan Anda tidak dapat melakukannya, jangan mencari alasan. Jitian Xing dan Yun Yao mendengarnya dengan jelas. Namun, mereka hanya saling tersenyum dan mengabaikannya. Yun Yao dan Luo Li adalah teman baik. Dia tahu Luo Li menahan amarahnya, itulah sebabnya dia begitu eksentrik. Terlebih lagi, Yun Yao adalah orang yang murah hati, jadi dia tidak berdebat dengan Luo Li. Jitian Xing mengabaikannya. Bukan karena dia murah hati, tapi dia tidak ingin membantahnya. Setelah beberapa saat, Jitian Xing melepaskan Yun Yao dan berkata dengan serius, baiklah, Yao Yao, waktu hampir habis. Jangan buang waktu lagi. Aku akan mengambil Godbed untukmu sekarang, tapi aku butuh bantuanmu. Yun Yao tidak meragukan sama sekali. Dia segera menganggup dan berkata, oke. Setelah itu, Jitian Xing menariknya ke tepi haluan kapal dan menjelaskan dengan sabar, seperti yang Anda lihat, harta ajaib ini telah dihancurkan dan berubah menjadi bongkahan besi padat. Saya tidak tahu mengapa Manik Dewa disembunyikan di sisa-sisanya. Namun, saya yakin pasir hitam tak berujung di Gurun Hantu pasti telah ditelan oleh Manik Dewa setelah dituangkan ke dalam sisa-sisa harta magis. Kita tidak bisa membuka sisa-sisa harta ajaib dengan paksa. Saya hanya bisa menggunakan teknik pembagian logam untuk membuka jalan bagi Manik Dewa. 2035 Seni membagi logam dan mengubah Tuhan. Kenapa aku belum pernah mendengar teknik seperti itu? Yun Yao dan Luoli memandang Jitian Xing dengan bingung. Jitian Xing tidak menjelaskan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Yao Yao, ayo kita mulai. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di atas logam perunggu, memejamkan mata, dan mulai menggunakan teknik tersebut. Wajahnya serius. Dia membuat gerakan aneh dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik rahasia. Dia melepaskan cahaya terang bintang dan menuangkannya ke haluan kapal. Cahaya bintang yang menyilaukan mengandung kekuatan misterius. Setelah memasuki logam perunggu, ia bergetar dengan frekuensi tinggi. Cahaya bintang seakan berubah menjadi ribuan garis perak. Itu menghancurkan logam suci yang sangat kuat dan membuka jalan setebal mangkuk. Di bawah kendali Jitian Xing, cahaya perak bintang terus meluas ke bawah. Lorong setebal mangkuk juga secara bertahap meluas menuju kedalaman haluan kapal, mendekati mutiara ilahi sedikit demi sedikit. Dalam kehampaan, seseorang tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin sehari, mungkin dua hari. Jitian Xing terus menggunakan teknik tersebut tanpa henti. Energi mentalnya sangat terkuras. Wajahnya pucat, dan butiran keringat merembes keluar dari tubuhnya. Semangatnya agak putus asa, dan dia sangat lelah. Bagaimanapun, dia hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan, tetapi dia harus menggunakan kekuatan bintang untuk menggunakan teknik ilahi secara paksa. Ini hanya teknik ilahi biasa dan tidak terlalu mematikan. Tapi dia telah menciptakan keajaiban. Tidak peduli seberapa berbakat atau mengerikannya dia, dia tidak bisa bertahan lama. Untungnya, lorong setebal mulut mangkuk itu sudah memanjang hampir 300 meter. Itu sangat dekat dengan mutiara ilahi. Ini sudah menjadi batasnya. Jika dia ingin menggali lebih dalam, dia tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Yun Yao dan Luo Li melihat pemandangan ini dengan jelas. Tentu saja mereka kaget dan penuh ketakutan. Keduanya merasa sulit untuk percaya bahwa Ji Tian Xing telah membuka bagian dalam logam misterius yang bahkan pedang ilahi air terbalik tidak dapat dipatahkan. Teknik luar biasa macam apa ini? Mungkin hanya dewa perang yang bisa melakukan ini. Yun Yao tentu saja sangat gembira dan bangga pada Ji Tian Xing. Di sisi lain, ekspresi Luo Li sangat rumit. Dia terkejut sekaligus malu di dalam hatinya. Namun lebih dari itu, mereka penasaran dengan Ji Tian Xing. Dia benar-benar tidak mengerti latar belakang seperti apa yang dimiliki Ji Tian Xing. Identitas dan metode apa yang dia miliki untuk menciptakan keajaiban berkali-kali. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing mengirimkan transmisi suara ke Yun Yao, yang berada di sebelahnya. Yao Yao, cepat komunikasikan dengan mutiara ilahi dan pindahkan ke dalam terowongan. Yun Yao telah menunggu lama dan sudah siap sepenuhnya. Mendengar transmisi suara Ji Tian Xing, dia segera menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam lorong. Kesadaran jiwanya mengikuti terowongan sedalam seratus zang dan memasuki kedalaman kapal tanpa hambatan apapun. Ketika indera keilahiannya mencapai dasar terowongan, jaraknya hanya 3 meter dari mutiara ilahi. Namun, potongan divine metal tebal yang berdiri di tengah inilah yang membuatnya merasa tertekan dan kesulitan. Bahan dari divine metal itu spesial. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa kuat, tapi juga bisa memblokir kekuatan sihir dan mengisolasi indera ketuhanan. Untungnya, rasa ilahi dan mutiara ilahi bisa dikatakan sangat dekat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap jejak aura mutiara ilahi seolah-olah hidup dan bernapas. Dia cemas dan khawatir, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia memfokuskan keinginannya untuk mengendalikan perasaan ilahi dan menggabungkannya dengan aura mutiara ilahi. Seperempat jam, setengah jam, tak lama kemudian, satu jam telah berlalu. Perasaan ilahi Yun Yao akhirnya berhasil berkomunikasi dengan mutiara ilahi. Mereka bernafas bersama dan berbagi takdir. Dia sangat terkejut dan bersemangat. Dia dengan cepat menggunakan akal ilahi untuk membimbing mutiara ilahi agar bergerak maju perlahan. Itu adalah mutiara ilahi berwarna emas gelap. Itu hanya seukuran telur dan bersinar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Bahannya istimewa. Itu bisa bergabung dengan divine metal tanpa hambatan apapun. Ia bergerak melalui divine metal seperti ikan kecil yang berenang di air. Perasaan ilahi Yun Yao adalah benang yang memandu ikan kecil itu. Mutiara ilahi emas gelap bergerak sedikit demi sedikit dan semakin dekat ke terowongan. Ji Tian Xing menunggu dengan sabar. Dia mengertakkan gigi dan bertahan dengan kuat. Akhirnya, Yun Yao mengendalikan mutiara ilahi untuk melewati logam ilahi yang tebal dan memasuki terowongan. Tanpa halangan dari divine metal, dia segera merasakan tekanannya berkurang drastis. Hubungannya dengan mutiara ilahi juga menjadi lebih dekat. Di bawah kendali pikirannya, mutiara ilahi berkembang dengan cahaya kemasan yang menyelaukan dan terbang di sepanjang lorong seukuran mangkuk. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing juga secara bertahap menghilangkan cahaya bintang. Terowongan sedalam seribu kaki juga mulai menutup dengan cepat dari bawah. Astaga! Setelah seratus napas, mutiara ilahi melewati terowongan sedalam seribu kaki dan terbang keluar dari logam ilahi. Yun Yao melambaikan lengan bajunya dan meraih mutiara ilahi dengan tangan rampingnya. Dia memegangnya di telapak tangannya. Segera setelah itu, Ji Tian Xing juga berhenti merapal mantra dan menarik kekuatan sihirnya. Terowongan sedalam seribu kaki menghilang dan kembali ke keadaan semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pikirannya rileks, dan dia menghela nafas lega. Dia buru-buru mengambil pil dan meminumnya. Dia mengedarkan energinya dan menyempurnakan pil untuk mengisi kembali kekuatan sihir dan energi mentalnya. Luo Li maju dua langkah dan mendekati Yun Yao. Dia menatap mutiara ilahi di telapak tangannya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini bagus sekali. Yao Yao, kamu akhirnya mendapatkan mutiara ilahi ini. Yun Yao memegang mutiara ilahi di telapak tangannya dan juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia menganggup dan berkata dengan tulus, Ya, untungnya, Tian Xing ada di sini. Dia memikirkan metode ini dan membantu saya mendapatkan mutiara ilahi. Jika tidak, bahkan jika mutiara ilahi berada tepat di hadapanku, aku tidak akan berdaya. Yun Yao berbicara dari lubuk hatinya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, ekspresi Luo Li agak canggung saat mendengarnya. Ya ya ya, Ji Tian Xing Anda adalah yang paling mampu dan berkuasa. Yun Yao menoleh untuk melihat Luo Li dan menunjukkan senyuman pahit yang tak berdaya. Dia mengirimkan transmisi suara ke Luo Li dan bertanya, Luo Li, kamu selalu memiliki kepribadian yang dingin dan jarang marah pada orang lain. Mengapa kamu berselisih dengan Tian Xing? Anda adalah pejabat ilahi dari guru ilahi. Anda adalah orang yang murah hati. Jangan marah pada Tian Xing, oke. Luo Li mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak senang, bukannya aku ingin marah padanya, tapi dia sangat benci. Aku marah hanya dengan melihatnya. Yun Yao bahkan lebih tidak berdaya. Dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kalian berdua dilahirkan untuk tidak cocok. Kemudian, dia berhenti membicarakan topik ini. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan mutiara ilahi, dia melihat ke ujung haluan kapal. Dia melihat pasir hitam tak berujung mengalir dari lubang hitam dan mengalir ke haluan kapal. Sebelumnya, mutiara ilahi disembunyikan di reruntuhan kapal ilahi. Tidak peduli berapa banyak pasir hitam yang dituangkan, itu akan hilang tanpa bekas. Namun, sekarang setelah pasir hitam dituangkan ke haluan, pasir itu dengan cepat meluap dan tersebar ke dalam kehampaan. Melihat ini, mata Yunyao dipenuhi dengan keterkejutan. Dia berkata dengan nada serius, Tian Xing benar. Pasir hitamnya memang ditelan oleh mutiara ilahi. Mutiara ilahi keempat ini tidak hanya dapat menyatu dengan logam, tetapi juga dapat menelan pasir dan mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. 2036. Mutiara Dewa Mas Gelap ini adalah mutiara dewa keempat yang diperoleh Yunyao. Tiga yang pertama adalah Laut Biru, Bintang, dan Panjang Umur. Yang ini disebut Roh Bumi. Tanpa ragu lagi, setelah dia menyempurnakan mutiara Dewa Roh Bumi, dia akan mampu mengendalikan kekuatan bumi. Namun, tempat ini kosong, sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam. Dia hanya bisa menyimpan mutiara Dewa Roh Bumi dan memurnikannya setelah dia kembali ke Gunung Luoshen. Setelah sekitar dua hari, Jitian Xing menyelesaikan kultifasinya. Kekuatan sihir dan energi mentalnya telah pulih, dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Melihat dia bangun, Luoli berkata tanpa ekspresi, kekosongan itu berbahaya. Karena kami telah mendapatkan mutiara Dewa dan kekuatan sihirmu telah pulih, kami harus pergi. Jitian Xing menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman, dan berkata dengan nada main-main, apa? Pejabat ilahi Luo meramalkan bahwa saya tidak akan mampu melakukannya, namun saya cukup beruntung dapat melakukannya. Pejabat ilahi Luo, apa tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Luoli mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak senang, apa yang kamu ingin aku katakan? Jitian Xing berpura-pura memikirkannya dengan serius, dan berkata dengan nada serius, saya telah menciptakan keajaiban yang tak terbayangkan. Anda pasti sangat terkejut di dalam hati, dan juga mengagumi serta mengagumi saya. Namun, Anda memiliki kepribadian yang dingin dan sombong, serta tidak mau mengaku kalah dengan mudah. Tidak mungkin Anda menunjukkan kekaguman Anda, sehingga Anda hanya bisa menyembunyikannya di dalam hati. Ai, saya dapat memahami perasaan dan kesulitan Anda, dan saya tidak akan memaksa Anda untuk menunjukkan perasaan Anda. Selama Anda mengatakan, Tuan Mudaji, saya minta maaf, saya akan memaafkan Anda atas kekasaran Anda sebelumnya. Bagaimana dengan itu? Apa aku terlalu toleran padamu? Luoli tercengang, dan menatapnya dengan tidak percaya. Wajahnya tertutup es, dan amarahnya semakin kuat. Dia tidak pernah menyangka Jitian Sing berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah tertegun sejenak, dia kembali sadar dan dengan marah memarahi, Jitian Sing. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Siapa yang terkejut? Siapa yang mengagumimu? Siapa yang mengagumimu? Dasar bajingan narsis dan sombong. Sekalipun aku mengagumi babi atau keledai, aku tidak akan pernah mengagumimu. Anda ingin saya meminta maaf kepada Anda. Bermimpilah. Luoli sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Statusnya begitu mulia sehingga selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabuh di hadapannya. Namun, Jitian Sing benar-benar tidak terkendali, yang benar-benar membuka matanya. Dia sangat marah sampai dia hampir muntah darah. Dalam kemarahannya, kata-katanya menjadi jauh lebih kejam dan dia tidak memilih kata-katanya dengan hati-hati. Jitian Sing tidak marah. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, tidak. Nona Luoli, pejabat ilahi yang bermartabat, sebenarnya mengagumi babi dan keledai. Cek, cek, cek. Pejabat ilahi Luo, seleramu sungguh unik. Jitian Sing, Luoli mengerutkan alisnya karena marah sambil menatap Jitian Sing. Sambil mengarahkan jarinya ke arahnya, dia berteriak, kamu, kamu tidak tahu malu. Tidak peduli betapa marah dan geramnya dia, meskipun dia gemetar karena marah, dia tidak berdaya untuk membantah. Bagaimanapun, dia memang berniat menertawakan Jitian Sing. Namun, dia tidak menyangka Jitian Sing akan menciptakan keajaiban dan benar-benar mengeluarkan mutiara ilahi. Sekarang dia diejek oleh Jitian Sing, dia hanya bisa menahannya. Melihat Luoli marah, Yun Yao hanya bisa membujuk Jitian Sing, Tian Sing, berhenti bicara dan biarkan Luoli menang. Jitian Sing tersenyum padanya dan mengangguk. Yun Yao berjalan ke sisi Luoli dan menarik lengannya. Dia menghibur, Luoli, saya yakin Tiansing tidak melakukannya dengan sengaja. Kalian berdua harus mundur selangkah dan berhenti marah, oke. Luoli menahan amarahnya dengan susah payah dan menatap Jitian Sing. Dia berkata dengan suara rendah, saya tidak ingin melihatnya. Yun Yao tersenyum pahit dan hanya bisa membujuk, oke, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Misi kami telah selesai dan kami akan segera berangkat. Setelah kita meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara, aku akan membiarkan dia kembali ke Pegunungan Pilar Surga terlebih dahulu. Kami akan kembali ke Gunung Luoshen. Luoli menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata, aku tidak ingin melihatnya sedetikpun. Ayo pergi sekarang. Setelah kita kembali ke Gurun Hantu, kita akan berpisah. Dia akan kembali ke Pegunungan Pilar Surga sendirian dan aku akan mengantarmu kembali ke Gunung Luoshen. Yun Yao tentu saja tidak setuju. Dia mengerutkan kening dan berkata, Gunung Dunia Bawah Utara sangat berbahaya. Great Demon Sein memimpin sekelompok besar ahli untuk memburunya. Bagaimana kita bisa membiarkan Tian Xing pergi sendirian? Itu terlalu berbahaya. Luoli juga tahu bahwa ini sedikit tidak pantas dan ragu-ragu. Namun, dia tetap marah. Bagaimana dia bisa menyerah? Bukankah dia sangat mampu dan telah menciptakan keajaiban berkali-kali? Itu hanya Gunung Dunia Bawah Utara dan Great Demon Sein. Apa yang perlu ditakutkan? Huh, Yun Yao hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Ji Tian Xing melirik Luoli dan berpikir, Wanita, sungguh tidak boleh tersinggung. Begitu mereka marah, mereka tidak masuk akal. Melihat Yun Yao masih menghibur Luoli, dia terlalu malas untuk menyelah. Dia berbalik dan melihat reruntuhan kapal perang ilahi. Meskipun kapal perang ilahi ini telah hancur menjadi puing-puing, masih ada 5 km emas ilahi yang tersisa. Ini adalah material terbaik untuk menempa dan meningkatkan senjata ilahi. Itu hanya dapat ditemukan di alam para dewa. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkan puing-puing kapal perang ilahi ini. Kedepannya, jika Sword of Burial of Heaven ingin ditingkatkan menjadi senjata ilahi, pasti akan berguna. Dengan pemikiran ini, dia melepaskan divine sensenya untuk menutupi seluruh reruntuhan dan mengamatinya dengan cermat. Puing-puing kapal perang ilahi terasa dingin dan mati. Itu diam-diam dimasukkan ke dalam dunia 5 elemen. Selain Jitiansing dan dua lainnya, tidak ada makhluk hidup lain di reruntuhan kapal perang ilahi. Bahkan tidak ada sedikitpun sisa jiwa. Selain itu, semua jejak kapal perang ilahi telah hilang. Sekarang, puing-puing kapal perang ilahi benar-benar merupakan tumpukan emas ilahi yang berantakan. Tumpukan emas ilahi ini panjangnya 5 kilometer dan beratnya lebih dari 100 juta pon. Jika saya menggunakan rasa ilahi, saya seharusnya bisa memindahkannya. Jitiansing mengambil keputusan dan melemparkan beberapa telapak tangan emas untuk memeluk reruntuhan kapal perang ilahi. Dia mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba mengeluarkan puing-puing kapal perang ilahi. Namun, puing-puing kapal perang ilahi dimasukkan ke dalam dunia 5 elemen. Ia terjebak dalam penghalang spasial dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jitiansing tidak mau menyerah. Dia berulang kali mencoba lebih dari 10 kali, tetapi dia tidak dapat memindahkan puing-puing kapal perang ilahi. Dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Berengsek! Saya tidak bisa mencabutnya, saya juga tidak bisa memperbaikinya. Mungkinkah aku hanya bisa memandang tanpa daya dan tidak berbuat apa-apa? Jitiansing mengerutkan kening dan memikirkan solusinya. Namun, pada saat ini, titik cahaya berwarna merah darah menyala di kehampaan yang jaraknya ratusan kilometer. Titik cahaya merah darah itu seperti bintang jatuh yang menembus kehampaan. Itu secepat aurora. Yun Yao dan Luoli sama-sama merasakan ada yang tidak beres. Mereka mengerutkan kening dan melihat titik cahaya merah darah itu dengan waspada. Apa itu? Sepertinya ada petarung kuat yang mendekat dan langsung menuju ke arah kita. Aku bisa merasakan aura iblis yang kuat. Oh tidak, itu adalah petarung kuat dari klan iblis. Keduanya merasa situasinya tidak baik, ekspresi mereka menjadi seram, dan mereka menjadi Luoli juga menahan amarahnya. Dia menatap titik cahaya itu, dan jejak semangat juang muncul di matanya. Dalam sekejap mata, titik cahaya merah darah itu mendekat dan mendarat di reruntuhan kapal perang ilahi. Astaga! Lampu merah darah menyala, dan dua sosok tinggi dan kekar muncul di reruntuhan perunggu kapal perang ilahi. Mereka adalah dua petarung kuat dari klan iblis dengan aura iblis yang kuat. 2037 Jitian Singh, aku akhirnya bertemu denganmu. Pemimpin ras iblis mengenakan jubah panjang berwarna merah seperti api. Ada gambar tulang putih dan sulaman setan di atasnya. Ada juga sepasang cakar hantu misterius yang tersulam di kerah dan dadanya. Orang ini tingginya lebih dari 10 kaki. Dia kekar dan berotot. Tangannya yang terlihat di luar jubahnya adalah sepasang cakar tajam berwarna hitam dan dingin. Lima cakarnya yang tajam panjang dan tajam. Ada juga sisik naga halus di permukaan kulitnya yang memancarkan cahaya hitam dingin. Di kepalanya yang bulat, ada sepasang mata yang besar. Pupil matanya berwarna biru dan berkedip-kedip dengan api biru. Memancarkan aura mendominasi yang memandang rendah dunia dan niat membunuh yang tak tertandingi. Dia menatap Jitian Sing dengan matanya yang besar. Suaranya yang dingin dan agung mengandung kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Jitian Sing, Yun Yao, dan Luo Li segera menyimpulkan. Naga iblis ini pastilah orang terkuat di gunung dunia bawah utara dan pemimpin dari empat orang suci iblis besar. Sebagai perbandingan, tetua berambut putih di belakang Great Demon Saint yang mengenakan jubah ungu, memiliki empat sayap dan enam lengan. Dia jauh lebih lemah dalam hal aura. Namun, ketika Jitian Sing melihat wajah tetua berambut putih itu dengan jelas, dia mengerutkan kening dan pupil matanya berkontraksi. Patriark Suepao Jelas sekali, tetua berambut putih kurus dan tampak garang itu adalah Great Demon Saint keempat, Patriark Suepao. Kembali ke pilar pegunungan surga, Jitian Sing dan Dawis Huanglong telah bergabung untuk melukai para Patriark Suepao pada malam ketika Sekte Si He diserang. Tubuh fisik Patriark Suepao hancur dan hanya jiwa ilahinya yang terluka parah yang tersisa. Dia melarikan diri dengan panik. Jitian Sing yakin jika Patriark Suepao ingin mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia memerlukan setidaknya beberapa dekade atau bahkan beberapa abad untuk pulih. Namun, dia mengetahui sifat leluhur finselestial dan tahu bahwa leluhur finselestial tidak akan menunggu terlalu lama. Dia pasti akan menggunakan semacam teknik rahasia untuk membantu Patriark Suepao memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Tapi sekarang, Patriark Suepao muncul dalam kehampaan. Tubuhnya utuh dan kekuatannya tidak berkurang. Perbedaannya adalah tubuh Patriark Suepao telah berubah. Tubuhnya semerah api. Dia memiliki empat sayap dan enam lengan dan rambut ungunya telah memutih. Setelah melihat ini, Jitian Sing yakin bahwa tebakannya benar. Leluhur finselestial pasti menggunakan teknik rahasia untuk memulihkan Patriark Suepao dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun, pasti ada akibat yang parah dan akibat yang parah. Benar saja, leluhur Suepao menatap Jitian Sing dengan tatapan jahat dan menyeringai dingin. Jitian Sing, kita bertemu lagi. Hahaha, Anda pasti tidak menyangka hal ini bukan? Orang tua ini sebenarnya telah memulihkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Suara Patriark Suepao rendah dan serak. Nada suaranya dingin dan penuh kebencian. Belum lama ini, lelaki tua ini menerima kabar bahwa kamu telah menerobos masuk ke Gunung Dunia Bawah Utara dan orang suci iblis agung ingin membunuhmu secara pribadi. Kesempatan yang diturunkan dari surga, bagaimana orang tua ini bisa melewatkannya? Mari kita lihat caranya dari kamu. Hari ini, meskipun dewa turun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jitian Sing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada mengejek, kamu memulihkan kekuatanmu begitu cepat. Dewa iblis leluhur pasti telah membantumu. Jika saya tidak salah, leluhur finselestial pasti menggunakan teknik rahasia untuk menyempurnakan Anda menjadi harta ajaib dao iblis. Hahaha, untuk dimurnikan menjadi harta ajaib, Anda pasti mengalami rasa sakit dan penyiksaan yang tidak manusiawi, bukan Patriark Sue Pau terlihat dan menyodok bagian yang sakitnya. Dia mengingat rasa sakit dan penyiksaan yang dialami ketika leluhur finselestial melemparkannya ke jurang laut darah dan menyempurnakannya menjadi harta ajaib. Selama setengah tahun, jiwanya telah disiksa ratusan ribu kali. Dia terus-menerus dihancurkan, diubah, dan kemudian dikembalikan ke bentuk aslinya. Itu adalah pengalaman paling menyakitkan dalam hidupnya. Itu juga merupakan kenangan yang tidak ingin dia bicarakan. Itu terlalu menyakitkan, itu terlalu mengerikan. Sekarang Ji Tiansing mengejeknya, Patriark Sue Pau menjadi marah. Dia meraung histeris. Ji Tiansing, dasar binatang tercela, reptil. Rasa sakit dan siksaan yang harus kutanggung semua karenamu. Awalnya, saya bisa mengasingkan diri untuk memulihkan diri selama seratus tahun. Setelah memulihkan kekuatanku, aku akan membalas dendam padamu. Namun, saya tidak bisa menunggu selama itu. Saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berkembang. Saya melepaskan kemungkinan untuk meningkatkan wilayah saya. Aku tidak bisa menerobos seumur hidupku, hanya untuk membunuhmu secepat mungkin. Hari ini, jika aku tidak mencabik-cabikmu dan membakarmu menjadi abu, bagaimana aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku? Aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya tubuh dan jiwamu yang hancur jutaan kali. Patriark Sue Pau sangat marah. Itu sampai ke kepalanya dan membuatnya gila. Setelah meraung, dia hendak menyerang Ji Tiansing dan mencabik-cabik Ji Tiansing. Namun, Grid Demon Sage, yang berdiri di depannya, mengulurkan tangannya dan menghentikannya. The Grid Demon Sage menatap Yun Yao dan Luo Li dengan dingin. Dia mencibir dengan bangga dan berkata, saya datang ke gurun hantu untuk membunuh Ji Tiansing. Saya tidak menyangka surga akan memberkati saya dan memberi saya hadiah sebesar itu. Salah satunya adalah murid Tuhan nomor satu di kerajaan Luo Shui, Dewi masa depan. Yang lainnya adalah pelayan pribadi Dewa Beladiri Luo Shui, pejabat ilahi yang paling terpercaya. Hehehe, setelah aku membunuh Ji Tiansing, aku akan membawamu kembali ke istana iblis dan menjadikanmu selirku. Saat itu, reaksi Dewa Beladiri Luo Shui dan penduduk kerajaan dewa akan sangat menarik, bukan? Setelah mengatakan itu, Grid Demon Sage mencibir. Nada suaranya sangat jahat. Patriark Sue Pao juga sangat bangga. Dia mencibir dengan nada menghina dan berkata, petapa iblis agung, kedua budak manusia rendahan ini sangat jelek. Agar mereka bisa menjadi selir Anda dan menerima bantuan Anda, itulah kekayaan delapan masa hidup mereka. Hahaha, The Grid Demon Sage tertawa liar dan mengangguk. Itu benar, itu benar, saya juga melakukan pengorbanan sebesar itu demi tujuan besar rakyat saya. Luo Li dan Yun Yao sangat marah hingga wajah mereka pucat. Mata mereka dipenuhi rasa malu dan marah. Terutama Luo Li, dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Api niat membunuh muncul dari belakangnya. Petapa iblis hebat, aku sudah lama mendengar reputasimu yang luar biasa dan bahwa kamu adalah pakar nomor satu di Gunung Dunia Bawah Utara. Luo Li tidak berbakat, tapi sebagai pejabat agung ilahi di bawah guru ilahi, aku sudah lama ingin membunuhmu dan membuat diriku terkenal. Hari ini, kamu telah mengejarku hingga ke dalam kehampaan, jadi aku harus berterima kasih. Terima kasih telah datang untuk mati dan memberi saya kesempatan untuk membuat nama saya terkenal. Nada suara Luo Li dingin. Matanya dingin, dan tubuhnya memancarkan aura heroik yang tak terlihat. Dadanya membara karena hasrat membara untuk bertarung. Tangannya bersinar, dan dua belati kristal es muncul di tangannya. Petapa iblis hebat, aku, Luo Li, akan mengambil nyawamu. Luo Li berteriak, Tanpa ragu-ragu, dia memegang pedang ganda air tenang dan bergegas menuju sage iblis agung. Dua lampu pedang berbentuk bulan sabit dilepaskan. Air bintang bulan. Kedua lampu pedang berbentuk bulan sabit itu panjangnya lebih dari 10 mil. Mereka sama mempesonanya seperti bulan di langit, menerangi ratusan mil kehampaan. 2038. Luo Li sudah lama ingin bersaing dengan Great Demon Saint. Sekarang setelah dia bergerak, dia secara alami menggunakan seluruh kekuatannya. Dua lampu pedang berbentuk bulan sabit mengunci kesadaran dan aura Great Demon Saint dan menyerangnya dari kedua sisi, meninggalkannya tanpa tempat untuk bersembunyi. Bahkan jika dia mencoba berteleportasi, itu akan sia-sia. Lampu pedang akan menembus kehampaan dan mengejar Great Demon Saint. Tentu saja, Great Demon Saint itu sombong dan tidak mau menghindar. Kau ingin mengambil nyawaku dengan tipuan kecil seperti itu? Kamu terlalu naif. The Great Demon Saint mencibir dan segera mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan meninju kedua lampu pedang itu. Dari telapak tangannya, cahaya biru yang dingin dan mematikan melonjak dan mengembun menjadi dua cakar naga hitam besar, menamparkan kedua lampu pedang. Kabum! Suara tabrakan yang memekatkan telinga meledak di kehampaan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, mengguncang lingkungan sekitar ratusan mil. Bahkan puing-puing kapal perang ilahi bergetar dan berguncang. Lampu pedang dan cakar naga hitam runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi aliran cahaya dan tersebar di kehampaan. Luoli mengayunkan pedang pendek di tangannya, dan cahaya pedang memenuhi langit sekali lagi, menyerang Great Demon Sein. Great Demon Sein tidak mundur, dan dengan cakar naga hitamnya, dia melepaskan bayangan iblis yang mengerikan dan bertarung dengan Luoli. Kedua Marsial Sein bertarung sengit di langit. Cahaya dan bayangan terbang ke segala arah, dan lapisan gelombang kejut pun dihasilkan. Memanfaatkan kesempatan ini, leluhur suepaum raung dan berubah menjadi cahaya berdarah, menerkam ke arah Jitiansing. Jitiansing, bajingan, berikan hidupmu padaku. Leluhur suepaum raung dan mengepakkan keempat sayapnya, melambaikan ke enam tangannya, dan melepaskan bilah cahaya berdarah yang menutupi langit. Jitiansing segera diselimuti oleh bilah cahaya berdarah, dan harus menanggung serangan ribuan bilah cahaya berdarah. Namun, dia tidak takut, dan dengan kilatan cahaya di tangan kanannya, pedang pemakaman surga muncul. Pedang Bintang 7 Dengan tusukan pedang pemakaman surga, 49 pedang raksasa membentuk formasi misterius dan berkembang ke segala arah. Dengan serangkaian poni yang teredam, cahaya dingin dari pedang besar itu menghancurkan bilah berwarna merah darah yang memenuhi langit, merobek celah yang sangat besar. Lebih dari separuh pedang berdarah yang tersisa dihancurkan oleh Yun Yao. Ratusan bilah tajam yang tersisa menusuk Jitiansing, tetapi tidak memiliki banyak kekuatan, tidak melukainya sama sekali. Melihat ini, murid Patriark Suepao mengerut, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Jitiansing, tubuh fisikmu. Sebenarnya sebanding dengan ahli Marsial Sein, bagaimana ini mungkin? Dia ingat dengan jelas bahwa Jitiansing belum menerobos ke alam Marsial Sage. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh fisik seorang Marsial Sage? Saat dia masih dalam keadaan linglung, Jitiansing telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang dengan pedang di tangan. Pedang Pembelah Surga Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebaskan pedang emas sepanjang seribu kaki ke arah Patriark Suepao. Cahaya pedang itu menyelaukan dan sangat kuat. Bahkan kekosongan pun beriak. Patriark Suepao tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat menahan keterkejutannya dan fokus pada lawannya. Dengan gerakan cepat, dia melipat keempat sayapnya dan melepaskan cahaya merah darah yang melonjak ke langit untuk melindungi dirinya sendiri. Laut darah, 10 ribu budak melindungi Tuhan. Cahaya merah darah yang melonjak itu seperti perisai selebar seribu kaki yang melindungi Patriark Suepao. Lampu merah darah melonjak seperti gelombang darah. Bahkan ada puluhan ribu bayangan iblis yang memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya. Ledakan. Pedang emas besar menghantam cahaya merah darah dan ledakan yang memekakan telinga terjadi. Meskipun retakan terbentuk di lampu merah darah, api merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Namun, pedang emas besar itu tenggelam ke dalam lautan darah dan dengan cepat terkorosi, menghilang sepenuhnya. Patriark Suepao berhasil menetralisir serangan Jitian Singh dan tidak terluka. Baru saat itulah dia merasa lega. Hehehe, kupikir kamu telah menerobos ke alam Marsial Saga. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Jadi bagaimana jika pertahananmu sebanding dengan Marsial Saga? Keahlian rahasiamu tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Patriark Suepao tertawa bangga dan melambaikan kenam tangannya lagi. Dia melepaskan cahaya merah darah yang menutupi langit dan menyinari Jitian Singh. Laut darah tak berujung. Cahaya merah darah yang menutupi langit seperti banjir yang menutup langit dan menimpa tubuh Jitian Singh. 100 mil berubah menjadi lautan darah. Ombak di lautan darah melonjak hingga ke langit. Bayangan iblis dan bayangan iblis saling tumpang tindih dan menyerang Jitian Singh dengan ganas. Lautan darah memiliki kekuatan untuk merusak tubuh fisik dan jiwa spiritual seseorang. Ia membentuk ratusan mantra dan terus-menerus menyerang Jitian Singh. Jitian Singh terjebak di lautan darah dan harus menanggung kekuatan penuh serangan Patriark Suepao. Akan sulit baginya untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dia harus menggunakan mana shield miliknya untuk menahan korosi lautan darah. Perisai itu terus-menerus dirusak dan diperbaiki, menghabiskan mana dengan cepat. Jika ini berlangsung terlalu lama, mana miliknya akan habis. Kemudian, kemampuan bertarungnya akan melemah dengan cepat dan dia bukan tandingan Patriark Suepao. Untungnya, Yun Yao mengandalkan perlindungan pedang ilahi air terbalik. Dia tidak hanya menahan korosi lautan darah, tetapi dia juga bergegas ke sekitar Jitian Singh. Tian Singh, jangan panik, aku akan membantumu. Ekspresi Yun Yao dingin saat dia berteriak dengan suara rendah. Dia terbang ke sisi Jitian Singh dan memegang pedang ilahi air terbalik dengan kedua tangannya. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Pedang yang dianugerahkan Tuhan, tolak air dan tolak setan. Pedang ilahi air terbalik yang berwarna biru es mengeluarkan kekuatan suci yang mengerikan. Itu membentuk cahaya pedang biru es sepanjang seribu kaki dan menebas lautan darah yang mengamuk. Cahaya pedang itu seperti bulan terang yang menembus langit malam dan menerangi dunia. Itu seperti petir yang merobek malam dan menghilangkan semua kegelapan. Kekuatannya tidak terbatas. Ledakan. Cahaya pedang menebas lautan darah, menciptakan suara keras yang mengguncang alam semesta. Itu menyebar ribuan mil dalam kehampaan. Lautan darah yang begelombang dan jahat sebenarnya terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang, menciptakan jurang maut di tengahnya. Lautan darah pecah. Cahaya darah tak berujung tersebar di kehampaan dan dengan cepat menghilang. Cahaya pedang bergerak maju dengan kemauan yang gigih. Itu menebas ratusan mil sebelum berhenti. Lautan darah yang telah dikondensasi oleh Patriark Sue Pao dengan seluruh kekuatannya terbelah menjadi dua oleh pedang Yun Yao. Itu jatuh ke dalam kehampaan berkeping-keping. Aduh! Lautan darah pecah. Patriark Sue Pao juga menderita pukulan berat dan dikirim terbang dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat ini, Ji Tian Xing terkejut dan gembira. Ini luar biasa. Yao Yao, pedang suci ini begitu kuat sehingga kamu bisa mengirim Patriark Sue Pao terbang hanya dengan satu tebasan. Wajah Yun Yao pucat. Dia memegang pedang ilahi air terbalik dengan kedua tangannya dan terengah-engah. Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, dia menganggup dan berkata sambil terengah-engah, ya, pedang yang dibuat sendiri oleh guru ilahi dan dibawa kemanapun. Kekuatannya secara alami luar biasa. Terutama karena aku telah menguasai seni mengendalikan pedang suci beberapa tahun ini. Itu sebabnya saya bisa menggunakan 30% kekuatan pedang ilahi dan menggunakan teknik pamungkas ini. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menggunakannya paling banyak tiga kali sebelum aku kehabisan tenaga. Baru setelah itu Ji Tian Xing memahami alasannya, dan suasana hatinya yang bersemangat segera menjadi tenang. Pada saat yang sama, Patriark Suepao terbang kembali. Dia hanya terluka ringan. Itu tidak mempengaruhi pertarungannya. Momentumnya bahkan lebih ganas lagi. Hahaha, kamu jalang? Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan pedang ilahi air terbalik? Lelucon yang luar biasa. Saya menghabiskan setengah tahun di jurang lautan darah. Itu sudah menjadi senjata iblis jalur ekstrim. 2039. Senjata iblis jalur ekstrim. Yun Yao mengerutkan kening, dan ekspresi seriusnya menjadi semakin bingung. Ji Tian Xing menjelaskan, senjata iblis jalur ekstrim adalah salah satu teknik rahasia para iblis kuno. Teknik ini sangat ganas dan kuat. Menggunakan teknik rahasia ini dapat memurnikan iblis dan binatang iblis menjadi artefak Dharma iblis. Mereka akan sekuat boneka dan tidak akan merasakan sakit. Namun jiwa dan kesadaran mereka akan tetap terjaga. Mereka masih memiliki kemampuan berpikir. Dalam perang para dewa kuno, para iblis menyempurnakan iblis dan binatang iblis yang terluka parah menjadi senjata iblis jalur ekstrim untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka. Itu adalah tim yang sangat kuat dan menakutkan. Seperti dewa darah, mereka adalah kekuatan iblis yang paling menakutkan. Yun Yao secara kasar mengerti maksudnya. Dia menjadi lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan Patriark Sue Pao. Kesket cahaya bulan. Dia menyerang Patriark Sue Pao lagi. Dia melambaikan pedang ilahi air terbalik dan memadamkan cahaya pedang putih selebar 10 mil. Cahaya pedang itu seterang bulan. Itu menebas Patriark Sue Pao seperti air terjun yang menutupi langit. Kata Patriark Sue Pao dengan arogan. Namun kenyataannya, dia tidak berani meremehkan kekuatan pedang ilahi air terbalik. Dia hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Ji Tian Xing memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan pedangnya. Dia bergabung dengan Yun Yao. Pedang pembelah langit. Cahaya pedang itu seterang matahari. Itu menembus kehampaan yang gelap dan dingin dan menebas Patriark Sue Pao. Bam, bam, bam. Serangkaian suara teredam bergema di kehampaan. Patriark Sue Pao menggunakan teknik rahasianya untuk melepaskan empat naga darah untuk memblokir serangan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Kedua belah pihak mulai bertarung dalam kehampaan. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Saat pertempuran menjadi semakin intens, mereka bertiga meninggalkan sisa-sisa kapal perang ilahi dan pindah ke dalam kehampaan. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Ji Tian Xing dan Yun Yao bergabung dan bertarung dengan Patriark Sue Pao selama ribuan ronde. Tapi mereka tetap tidak bisa membunuhnya. Patriark Sue Pao terluka parah. Dia tampak mengerikan. Dua dari empat sayap darahnya telah dipotong. Dua sisanya compang kemping. Dua dari enam lengannya telah hancur, dan empat sisanya rusak parah. Selain itu, seluruh tubuhnya penuh dengan luka, dan hampir tidak ada potongan daging yang utuh. Darah iblis ungu tua merembes keluar dari banyak luka di tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia berdarah. Jika Patriark Sue Pao tidak disempurnakan menjadi senjata iblis Dao Extreme, tubuhnya pasti sudah hancur sejak lama. Namun, segalanya berbeda sekarang. Tubuh fisiknya telah disempurnakan dengan teknik rahasia, dan kekuatan pertahanannya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa mempertahankan 30 hingga 40 persen kekuatan tempurnya dan dengan gigih melawan pengepungan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Adapun Ji Tian Xing dan Yun Yao, luka mereka juga tidak ringan. Rambut mereka acak-acakan, jubah putih mereka berlumuran darah, wajah mereka sangat pucat, dan nafas mereka agak kacau. Setelah bertarung selama dua jam, keduanya telah menggunakan 60 hingga 70 persen kekuatan sihir mereka. Kecakapan bertarung mereka juga semakin melemah. Namun, keduanya menolak menyerah sebelum membunuh Patriark Suepao. Petir ilahi lima warna. Meteor jatuh. Keduanya mengertakan gigi dan terus menggunakan teknik rahasia mereka untuk meningkatkan kecepatan serangan mereka. Kekuatan Patriark Suepao semakin lemah, dan luka-lukanya semakin parah. Dia terpaksa mundur, dan sulit baginya untuk menahan serangan tersebut. Patriark Suepao akan kalah. Dia bisa bertahan paling lama 15 menit lagi, dan kemudian dia akan dibunuh oleh pasangan itu. Namun, pada saat kritis ini, aliran cahaya ungu tua datang dari jauh. Aduh! Di dalam cahaya ungu tua yang mengalir ada iblis setinggi lebih dari 10 kaki, mengenakan jubah merah. Itu adalah orang suci iblis agung. Pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Seluruh lengan kirinya menjuntai lemah. Pada pandangan pertama, Great Demon Saint tampak berantakan, seolah-olah dia terluka parah. Namun, bukan itu masalahnya. Dia hanya terluka ringan, dan kekuatannya masih sekuat sebelumnya. Tinju naga hitam. Seperti hantu, dia berteleportasi ke belakang Jitiansing, mengangkat tangan kanannya dan meninju ke arahnya. Jarak keduanya hanya 10 ribu kaki. Ketika Jitiansing menyadari ada sesuatu yang tidak beres, semuanya sudah terlambat, dan tidak ada cara baginya untuk mengelak. Bam! Tinju naga hitam raksasa mendarat di Jitiansing, dan mengirimnya terbang 10 mil jauhnya. Saat dia masih di udara, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Seluruh punggungnya dipenuhi retakan, dan darah emas pucat merembes keluar dari sana. Untungnya, tubuhnya telah ditempa ribuan kali, dan pertahanannya sangat kuat. Itu sebabnya dia mampu memblokir pukulan Great Demon Sein. Kalau tidak, pukulan Great Demon Sein akan langsung mengubahnya menjadi debu. Tidak! Yun Yao melihat Jitiansing diserang dengan matanya sendiri, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sangat khawatir. Secara naluriah, dia bergegas dan mencoba menyelamatkan Jitiansing. Namun, Great Demon Sein telah memperkirakan reaksinya. Tinju kanannya berubah menjadi cakar, dan cahaya hitam keluar darinya. Telapak naga hitam. Bayangan telapak tangan naga hitam yang menutupi langit membawa kekuatan mendominasi yang mampu menekan segalanya saat menyerang Yun Yao. Meskipun Yun Yao melihat segalanya tidak berjalan baik, dia dengan cepat melambaikan pedang ilahi untuk memblokir serangan itu. Namun, tingkat budidayanya terlalu rendah. Bagaimana dia bisa memblokir serangan Great Demon Sein? Kabum! Bam! Pedang ki di langit hancur berkeping-keping, dan Yun Yao juga terkena telapak naga hitam. Darah muncrat dari tujuh lubangnya. Mungkin itu kebetulan, atau mungkin Great Demon Sein melakukannya dengan sengaja. Setelah terbang sejauh 10 mil, dia mendarat tepat di sebelah Jitiansing. Great Demon Sein telah menggunakan serangan kuat untuk melukai mereka berdua. Pada saat dia dan Jitiansing menyeka darah dari wajah mereka dan mendapatkan kembali ketenangan mereka, Patriark Suepao telah menyerang lagi. Jitiansing, sudah waktunya bagimu untuk mati. Patriark Suepao merasa sombong, dan dia mencibir. Dia memegang tombak tulang putih dan menusukkannya ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Jitiansing dan Yun Yao dengan cepat menghindari serangan itu dan merapal mantra untuk memblokir serangan Patriark Suepao. Pada saat yang sama, hati mereka tenggelam, dan mereka menjadi lebih khawatir. Berengsek! Bukankah Great Demon Sein bertarung dengan Luoli? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Ini tidak bagus. Mungkinkah Luoli bukan tandingan Great Demon Sein dan telah terbunuh? Jitiansing tahu bahwa Luoli bukanlah tandingan Great Demon Sein. Namun, dia tidak percaya bahwa Great Demon Sein dapat membunuh Luoli. Saat dia dan Yun Yao sedang mundur, Great Demon Sein mendekati mereka, mencoba membunuh mereka di tempat. Pada saat kritis, dua pedangki dingin tiba-tiba melintas dan menyerang Great Demon Sein dan Patriark Suepao. Aduh! Astaga! Cahaya dingin menyala, dan pedangki tersapu. Itu adalah Luoli. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya berlumuran darah. Pakaiannya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat sedih. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka yang mengerikan. Jumlahnya ratusan, dan sangat dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Merupakan keajaiban bahwa tubuhnya tidak roboh setelah terluka parah sejauh ini. Dia mengayunkan pedang ganda air tenang dengan seluruh kekuatannya dan menikam dua pedangki untuk menyelamatkan Jitiansing dan Yun Yao. Great Demon Sein menghindari salah satu pedangki. Pedangki lainnya menikam Patriark Suepao, dan lubang berdarah muncul di dadanya. Darah iblis berceceran di mana-mana. 2040 Meskipun Luoli terluka parah, dia berada di ujung tanduk. Meskipun dia bukan tandingan Great Demon Sein, dia masih mampu mengalahkan Patriark Suepao. Setelah mengalahkan Patriark Suepao, dia berlari menuju Great Demon Sein dengan gila-gilaan dan menebas lusinan sinar pedang. Astaga, astaga! 64 pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki membentuk susunan pedang berbentuk oval dan menyelimuti Great Demon Sein. Great Demon Sein ingin membunuh Jitiansing, tapi dia hanya bisa menyerah dan fokus bertahan dari serangan Luoli. Saat menyerang Great Demon Sein, Luoli berteriak kepada Jitiansing dan Yun Yao melalui telepati, kalian berdua. Apa yang kamu tunggu? Melarikan diri. Aku akan menahan Great Demon Sein. Melarikan diri. Cepat! Suaranya serak dan rendah, dan nadanya dipenuhi kesedihan dan kecemasan. Saat ini, dia tidak lagi mulia, anggun, dingin, dan suci seperti sebelumnya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Saat menghadapi kematian, dia tidak lagi peduli dengan sopan santun dan martabatnya. Jitiansing dan Yun Yao terluka parah, dan mereka berusaha menekan luka mereka. Mendengar teriakan Luoli, mereka berdua tertegun dan menyadari betapa seriusnya situasi. Sial, Luoli tidak bisa mengalahkan Great Demon Sein, dan dia terluka parah. Jitiansing mengerutkan kening dan tampak khawatir. Ekspresi Yun Yao berubah menjadi lebih buruk lagi. Dia sangat khawatir. Di permukaan, sepertinya dia menyerang dengan ganas, tapi sebenarnya itu adalah upaya terakhir. Dia mencoba menahan Great Demon Sein agar kita punya lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Tiansing, kami tidak boleh ragu. Kita harus melarikan diri sekarang. Tentu saja, Jitiansing tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran ini. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan kehilangan nyawa. Namun, dia tidak mau melarikan diri begitu saja. Dia menoleh dan melihat kehampaan tidak jauh dari sana. Patriark Suepao berlumuran darah, dan ada lubang besar di dadanya yang masih mengeluarkan darah. Dia tidak bisa merasakan sakit apapun, dan dia berusaha menekan lukanya. Dia dengan cepat mengumpulkan bola cahaya berdarah dan menutupi tubuhnya. Yao Yao, beri aku waktu. Jitiansing berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia memaksa tubuhnya yang terluka parah untuk bergegas menuju Patriark Suepao seperti sambaran petir. Sua. Dalam sekejap mata, dia telah menyeberang sejauh 30 mil dan tiba di depan Patriark Suepao. Patriark Suepao segera bangun dan mengangkat kepalanya untuk melihat Jitiansing. Ketakutan melintas di matanya saat dia berteriak, apa yang ingin kamu lakukan, Jitiansing? Luoli telah dikalahkan, dan kalian akan mati di tangan Great Demon Sein. Apakah anda masih ingin melakukan perjuangan mati-matian? Jitiansing tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan keras. Tombak pembunuh dewa. Api ilahi emas yang tak terbatas menyembur keluar dari telapak tangannya dan membentuk tombak ilahi, menusuk ke arah Patriark Suepao. Tombak ilahi itu memiliki panjang 30 meter, dan terbakar dengan api emas yang ganas, melepaskan aura yang sangat menakutkan. Jiwa spiritual Patriark Suepao telah dikunci. Berada dalam kehampaan, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Merasakan kekuatan mengerikan dari tombak pembunuh dewa, dia merasakan ketakutan dari lubuk jiwanya. Matanya melebar karena terkejut. Tidak. Patriark Suepao meraung ngeri. Dia secara naluriah mengangkat tangannya dan merentangkan dua sayap compang kemping untuk melindungi bagian vitalnya. Dia masih tidak mau menyerah, dan dia mati-matian berteleportasi sejauh 10 mil. Namun, tombak pembunuh dewa itu begitu cepat sehingga langsung menembus kehampaan sejauh 10 mil dan menghantamnya. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga meledak, mengguncang kehampaan dan menyebar hingga ribuan mil. Api emas yang menyilaukan bermekaran di kehampaan seperti awan jamur. Kekosongan dalam jarak 3000 mil diterangi oleh cahaya kemasan. Tubuh Patriark Suepao sudah dipenuhi luka dan hampir hancur. Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, tubuh fisiknya amruk di tempat. Dia hancur berkeping-keping dan tersebar di kehampaan. Bahkan jiwa spiritualnya yang lemah tertembus oleh tombak pembunuh dewa dan hancur berkeping-keping. Api ilahi emas melonjak dan membakar potongan daging dan jiwa spiritual menjadi abu. Semuanya sudah berakhir. Meskipun Patriark Suepao telah disempurnakan menjadi senjata iblis jalur ekstrim, dia tidak bisa lepas dari nasib kematian. Pada akhirnya, dia tetap dibunuh oleh Ji Tian Xing. Bahkan tulangnya pun tidak tertinggal. Ji Tian Xing memandang api emas di langit tanpa ekspresi. Setelah memastikan bahwa Patriark Suepao telah meninggal, dia berbalik dan pergi. Yun Yao buru-buru bergegas ke depan untuk menemuinya. Meskipun mengalami luka berat, dia menyeretnya menuju reruntuhan kapal perang dewa. Puluhan mil jauhnya, Luo Li masih dengan ganas menyerang Great Demon Sein. Dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Dia berjuang dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Meskipun dia tidak sekuat Great Demon Sein, dia masih mampu menghentikan Great Demon Sein dan mencegahnya melarikan diri. Sepuluh napas kemudian, Ji Tian Xing dan Yun Yao kembali ke sisa-sisa kapal perang ilahi dan berdiri di depan kapal. Keduanya berbalik dan menatap Luo Li dengan ekspresi rumit. Yun Yao khawatir. Dia mengirimkan transmisi suara ke Luo Li dengan cemas, Luo Li, lari. Jangan berkelahi. Luo Li mengabaikannya dan terus menyerang Great Demon Sein. Pada saat yang sama, dia menjawab, Tidak. Aku harus menghentikan Great Demon Sein. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika aku juga kabur, kita bertiga akan mati di sini. Yun Yao mengerti arti di balik kata-katanya. Dia menjadi semakin cemas dan mencoba membujuknya, Luo Li, jangan bodoh. Jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati. Jika kita bertiga bekerja sama. Sebelum dia selesai berbicara, Luo Li memotongnya. Dia berkata dengan suara rendah dan serak, Sebelum kita tiba di Gunung Dunia Bawah Utara, aku berkata bahwa adalah tanggung jawabku untuk membantumu menemukan orb ilahi. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dan membiarkanmu kembali ke Gunung Luo Shen dengan selamat. Saya telah mengambil keputusan. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Yun Yao melihat Luo Li bertekad untuk mati, tapi dia masih keras kepala. Hatinya sakit, dan matanya tertutup lapisan kabut. Saat ini, Luo Li berbalik dan menatap Jitian Xing. Dia berkata dengan suara dingin dan acu tak acu, Jitian Xing, Yao Yao adalah gadis terbaik di dunia. Dia ditakdirkan untuk menjadi Dewa Sungai Luo di masa depan. Apapun yang terjadi, tolong hargai dan lindungi dia. Jangan biarkan dia dianiaya. Aku tahu kamu membenciku, tapi aku tidak sengaja menargetkanmu. Aku melakukan ini demi Yao Yao. Pergi, bawa Yao Yao dan pergi. Kirim dia kembali ke Gunung Luo Shen dengan selamat. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak saling berhutang apapun. Suara Luo Li tenang dan dingin, menunjukkan tekadnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi peduli pada Jitian Xing dan Yun Yao. Dia bergegas menuju Grid Demon Saga tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Seluruh tubuhnya ditutupi api biru. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Dia telah mendapatkan kembali sikapnya yang dingin dan sombong seperti biasanya. Ekspresinya setenang air. Namun, daging, darah, dan jiwa dalam pikirannya membara dengan ganas. Api biru yang membumbung ke langit menerangi kehampaan sejauh ribuan mil. Itu seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya dan terbang di langit. Melihat pemandangan ini, tubuh Jitian Xing dan Yun Yao bergetar. Mereka segera memahami niatnya. Pupil mata mereka menyusut, dan tanpa sadar mereka menangis dalam kesedihan. Tidak. Luo Li. Jangan merusak diri sendiri. Namun, Luo Li tidak bisa lagi mendengarnya. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Jiwa ke sungai Luo, tidak ada lagi reinkarnasi. Terima kasih.